Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di laman Gria Bahasa dan Sasra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sasra Setelah kita mengenal perjalanan cinta dan pernikahan Amir Hamzah Sekarang kita akan mengenal pergerakan serta teman di sekitarnya Pergerakan dan teman Amir mendirikan pujangga baru dengan Armin Pane dan Sultan Takdir Alishahbana Foto Armin Pane dan Sultan Takdir Alishahbana Sebelah kiri Armin Pane dan sebelah kanan Sultan Takdir Alishahbana Amir Hamzah dikenal sebagai orang yang lebih suka menyendiri ketimbang hirup pikuknya asrama Amir lebih memilih menyewa kamar di sebuah rumah pribadi yang dimiliki oleh residen Surakarta Kemudian ia bertemu dengan beberapa orang yang kelak menjadi penulis termasuk Armin Pane dan ahdiat Kartamiharja Mereka segera menemukan bahwa Amir adalah seorang pelajar yang ramah, rajin dan dengan catatan lengkap dan kamar tidur bersih Misalnya selimut dilipat dengan bayi Mihatnya kemudian bercerita bahwa lalat yang kesasar akan dapat tergelincir atasnya Tetapi juga seorang romantis, cenderung berpikir sedih di bawah cahaya lampu dan mengisolasi diri dari teman-teman sekelasnya Foto teman Amir Hamzah, Armin Pane dan ahdiat Kartamiharja Armin Pane sebelah kiri dan ahdiat Kartamiharja sebelah kanan Di Surakarta, Amir bergabung dengan gerakan nasionalis Dia bertemu dengan sesama perantau dari Sumatera dan mendiskusikan masalah sosial rakyat Melayu Nusantara di bawah kekuasaan kolonial Belanda Meskipun pemuda berpendidikan kala itu pada umumnya lebih memilih berbicara menggunakan bahasa Belanda Dia bersikeras bercakap dengan bahasa Melayu Tahun 1930, Amir menjadi kepala cabang dari Indonesia Muda di Surakarta Menyampaikan pidotanya dalam Kongres Pemuda 1930 Dan mengabdi sebagai editor majalah organisasi itu, Garuda Merapi Lukisan situasi kegiatan Kongres Pemuda Setelah invasi Jerman ke Belanda pada tahun 1940 Pemerintah Hidya Belanda mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan invasi Jepang Dilangkat, Divisi Staslah Angkatan Garda dibentuk untuk membela Tanjung Pura dilangkat Amir dan sepupunya Tengku Harun bertanggung jawab atas Angkatan Garda ini Kaum bangsawan dipercaya oleh masyarakat umum Dipilih untuk memastikan perekrutan rakyat jelata yang lebih mudah Foto rakyat langkat Ketika invasi Jepang menjadi kenyataan pada awal tahun 1942 Amir adalah salah satu tentara yang dikirim ke Medan untuk mempertahankannya Dia dan pasukan lainnya yang bersekutu dengan Belanda dengan cepat ditangkap oleh tentara Jepang Dia ditahan sebagai tawanan perang sampai tahun 1943 Ketika pengaruh dari Sultan memungkinkan dia untuk dibebaskan Sepanjang sisa masa pendudukan yang berlangsung sampai 1945 tersembuh Amir bekerja sebagai komentator radio dan sensor di Medan Dalam posisinya sebagai pangeran Ia ditugasi untuk membantu mengumpulkan beras dari petani Untuk memberi makan tentara pendudukan Jepang Para petani mengumpulkan beras dapat digambarkan seperti foto ini Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Keseluruhan Pulau Sumatera dinyatakan sebagai bagian de facto dari negara Republik Indonesia yang baru lahir Pemerintah pusat menetapkan Tunggu Muhammad Hasan sebagai gubernur pertama Pulau Sumatera Dan pada tanggal 29 Oktober 1945 Hasan memilih Amir sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Langkah Di kemudian hari disamakan dengan bupati dengan kantornya di Binjai Ini merupakan Tunggu yang menunjukkan pemerintahan suatu daerah Amir menerima posisi tersebut dengan siap sedia Kemudian menangani berbagai tugas yang ditatapkan oleh pemerintah pusat Termasuk meresmikan divisi lokal pertama dari tentara keamanan rakyat Yang kelak menjadi tentara nasional Indonesia Membuka pertemuan berbagai cabang lokal dari partai politik nasional Dan mempromosikan pendidikan terutama keaksaraan alfabet latin Bagaimanakah kehidupan Amir semasa revolusi? Ikuti video selanjutnya Terima kasih telah menonton